Semoga kita undang untuk transform hari ini, kita akan menjelaskan bagaimana agenda dari Timnas dan Liga kedepannya. Sehingga teman-teman, masyarakat dan seluruh orang juga tahu apa yang terjadi ke depan dan apa yang disiapkan ke depan. Dan semoga ini semua sangat baik dan hasilnya akan dibuat antara Timnas dengan LIB atau Liga akan selatas. Untuk selanjutnya, saya selamatkan kepada Pak. Langsung Pak. Pak sekali langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, muskosriastu, dan budaya selama kebajikan. Hari ini, tepatnya di pagi tadi, Liga Indonesia diminta untuk menjelaskan beberapa program Liga kedepan. Salah satu adalah kaitan dengan sinkronisasi dengan tim nasional, jadwal tim nasional. Kemudian, klub Liga, dan yang gak kalah penting, di Liga sendiri juga akan membuat dan melanjutkan satu regulasi kaitannya dengan klub lesensi yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan juga di beberapa kesempatan. PSSI menginstruksikan kepada Liga untuk membuat sinkronisasi jadwal sampai dengan musim tahun ini, sampai dengan musim tahun 2016-2017. Artinya, tiga tahun ke depan. Dari jadwal yang kami susun, kemudian beberapa kali kami juga sudah berinteraksi dalam menunjukkan dari PSSI. Kemudian, tadi pagi sudah dilakukan finalisasi bahwa jadwal Liga Indonesia ke depan itu dipastikan akan bersinergi dan akan sinkron dengan jadwal adilannya tim nasional Indonesia. Baik tim nasional Indonesia yang akan berada di kualifikasi World Cup, kemudian beberapa kaitannya dengan jadwal FIFOM SD yang akan dilakukan tim nasional Indonesia dengan sinkronisasi. Itu pertama. Yang kedua, PSSI menginstruksikan kepada Liga kaitannya dengan kewajiban yang memanuhi regulasi yang ditetapkan oleh IFC kaitannya dengan club licensing. Di mana, seperti yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu, bahwa hanya ada 8 club yang lolos dari club licensing ini. Oleh karena itu, karena Liga sudah membuat kebijakan dan club licensing ini merupakan satu tahun bagi semua klub, kita akan panis klub-klub yang tidak mematuhi atau tidak lolos dalam kualifikasi tadi. Oleh karena itu, musim depan selain hanya yang lolos di dalam club licensing tadi, maka akan ada beberapa tahapan panis berbaiknya. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan remedial kepada klub-klub yang belum lolos dalam club licensing. Kemudian PSSI, Pak Tung juga sudah menginstruksikan kepada Liga untuk dilimpahkan Departemen Club licensing dari PSSI ke Liga Indonesia. Sehingga ke depan, kita langsung terus bisa mengakselerasi klub-klub mana yang akan kita lakukan pembinaan, akselerasi, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kick-off liga musim ini akan kita publish per hari ini. Bahwa kick-offnya akan dilakukan di tanggal 9 Agustus di Bandung, di mana Bandung akan bertemu dengan juara Raksima Lalu, yaitu PSPS Tiang. Yang ke-2, juara Raksima Lalu akan bertemu dengan juara Raksima Lalu. Rasanya 3 poin tadi, jadi keharusan, nanti mungkin lebih dan kurangnya bisa diatur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berkirpah semua. Shalom. Ong swastiastu. Nama buddha. Shalom. Alhamdulillah, setelah diskusi panjang, mitik bertali-tali, Liga bersama PSSI, dan juga disini hadir pada tim nasional, untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan, sekarang sudah tidak ada perubahan lagi, di mana ada slot untuk Liga yang kita hormati, tetapi juga ada slot buat tim nasional. Dan disitu kita juga sudah atur dengan tim nasional, misalnya ketika nanti tentu pada kualifikasi Raut 3, tentu itu sudah pasti aman. Tapi bagaimana misalnya kalau nanti ternyata kita masuk keempat, di bulan Oktober, itu slotnya juga slot. Dan tentu kita juga sudah melihat bagaimana target misalnya si Gims. Ya, si Gims itu tidak berhenti, AFF tidak berhenti. Ya, ini ada semua tentu perhitungan semua, tidak berarti kita melihat sebelah mata AFF, tapi memang konsekuensinya ya Liga harus jalan, tim nasional harus jalan, apalagi sekarang di Liga sendiri ada kejuaraan AFF, ada juga kejuaraan AFC. Ya, yang terkontrol jadi, ya memang tidak mungkin juga pemain kita harus bermain 365 hari. Ya, pemain pasti ada tentu jendanya. Dan disinilah kenapa pada tim nasional, Pak Sumati sudah punya komitmen. Melalui tentu coach dan managernya, kita juga akan terus memberi kesempatan remitrasi tim nasional kita. Ya, apa yang mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Lalu apa juga yang nanti U20, bahkan nanti persiapan membuat si Gims dan lain-lain. Saya juga senang bahwa Liga sama PSSI berjalan serasi dan keinginan saya untuk supaya benar-benar penegakan kepada tentu kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Tadi disampaikan, misalnya mengenai klub licensing. Tidak mungkin kita mau punya Liga kita yang dipandang di Asia, Tenggara di Asia, tetapi klubnya tidak standar. Nah, karena itu dari kami bahkan menyerahkan kepada Liga. Bukan kami yang mengontrol, menyerahkan kepada Liga, tetapi Liga akan menandang. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Fendi, misalnya, untuk klub yang tidak ke loss licensing, misalnya. Ya, itu mungkin tahun ini akan di dendam pendanaan. Tetapi untuk tahun musik berikutnya di dendam poin. Karena tidak mungkin kita juga mengediakan klub-klub yang tidak ada standar. Ya, ini semua harus bagian jadi pembangunan profesionalisme. Ya, tadi juga Pak Fendi memaparkan bawa fun akan 100%. Ya, bahkan juga ada nanti beberapa wasit asing yang akan mulai aktif di Liga setiap bulannya bergantian. Jadi bukan semua pertanian wasit asing ya. Jadi secara bergantian ada wasit diawasin langsung oleh saya penelitian wasit yang memang saya sudah menunjuk tim sendiri ada dari bantuan dari Jepang Saudara Ogawa. Ya, jadi kita lakukan ini semua. tentu sudah pasti hubungan kepada match fixing kita agak keras. Ya, kemarin saya sudah menerima tim daripada Cori ya, dari Pak Asep sebagai bagian dari mareskrim ya, untuk memastikan penegakan kepada tentu isu match fixing ini di Liga 1-2 harus kita beratas bis. Ya, Pak Pak Cori sudah memberikan tadi hak-haknya kepada Pak Asep ya, untuk menjadi bagian daripada tim sagas untuk bisa memastikan tidak ada hal-hal seperti ini. Ya, dan kita juga Pak Fieri juga dalam aturan Liganya menerangkan semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing dan juga menjadi bagian kontraknya untuk kalau tim nasional meminta ars melepas. Ya, kan, tapi kalender sudah rapi. Tapi ini bagian. Pak Fieri juga memamparkan bagaimana untuk juga sertifikasi agent pemain. Ya, jangan juga agent-agent ini jadi mafia baru jual-beli spawn. Ya, pemain ini gak usah main, pemain ini cenderah diatur-atur mulai dianggap. Ya, ini juga agent yang main-main match fixing penjarahan. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Ya, jangan sampai kita sudah menyusul agenda 3 tahun, sudah bagi tugas 3 klub, sudah ada fun, sudah wasitnya lebih baik, pemilik-pemilik klub sudah juga komitmen klub licensing, tapi masih ada klub-klub. Ini kita sikat. Dan Pak Fieri juga memaparkan aturan juga mengenai bagaimana penyihatan klub mempunyai yang namanya batasan financial control. Bagian dari klub licensing, apakah itu gaji pemain, apakah apa, nanti dijelaskan sendiri. Ini kita mau supaya kita punya cinta-cinta yang sama. Supaya klub di Indonesia sehat. Karena kalau kita lihat dari aturan di AFC itu jelas bahwa penilaian Liga kita naik kelas kalau klub-klubnya juga bersaing dengan klub-klub di Asia Tenggara dan Asia. Tidak hanya faktor administrasi yang namanya klub licensing macam-macam itu. Tapi prestasi klub Indonesia itu menjadi sebuah penilaian supaya Liga kita tidak di bawah Filipina. Tidak ranking 28. Artinya klub harus sehat, Liga harus sehat. Dan selama saya memimpin juga kita tidak cawe-cawe di Liga. Kita tidak mengambil pendanaan di Liga. Kemarin saya sudah kaparkan bahwa PSSI kita mencari pendanaan sendiri. Dan ini bagian bagaimana kita terus meningkatkan tadi kualitas tim nasional dan Liga kita secara bersama-sama. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Liga 1, Liga 2 bisa mulai jalan. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain silahkan. Pak Marzi mau nambahkan sedikit? Terima kasih Pak Dari dan sekalian. saya sedikit menambahkan berkaitan dengan apa yang disampaikan. Yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan catwal pemanggilan. Catwal pemanggilan semua tadi dikatakan yang disampilkan sudah memingatkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga Pak Petum yang menyampaikan. Intinya bahwa untuk pemanggilan itu H-4 H-4 para pemain semuanya sudah berkumpul. Jadi tidak lagi rekan-rekan selalu menanyakan kapan pemain datang kapan pemain datang kapan pemain datang artinya dengan jadwal yang sudah ada sinkronis jadwal yang sudah tertatat dengan baik antara BDN dan LB rekan-rekan sudah bisa memastikan pemain pasti akan datang H-4 saya ingin itu terima kasih. Baik sudah silahkan teman-teman waktunya iya dari mana mas? pertanyaan untuk regulasi musim depan itu apakah akan sama seperti musim ini atau seperti apa terima kasih Pak iya terima kasih pertama bahwa yang di belakang dulu ya kaitannya dengan kick off liga memang kita sudah ditatukan di tanggal 9 proses izin juga sudah paralel kita jalankan nah kenapa ini harus kita sampaikan karena memang pertama klub ini butuh kepastian bukan hanya klub sponsor dan lain-lain butuh kepastian dengan kepastian liga dan kick off liga yang sudah kita sampaikan di tanggal 9 itu paling tidak memudahkan klub membuat budget kemudian sponsor juga istilahnya closing budget dan seterusnya nah kaitannya dengan regulasi ya regulasi memang masih ada yang perlu pendalaman sedikit terutama kaitannya dengan pemain masing dan seterusnya karena buat liga indonesia sebenarnya interaksi kita lebih kepada seperti apa regulasi panel dari yang IFC terbitkan ya jadi sedikit lagi kita tunggu kemudian kaitannya dengan klub licensing klub licensing di awal musim lalu memang kita sudah stated untuk menjadi satu landasan penting bagi klub klub membuat barang dari revirusi kaitannya dengan keharusan organisasi yang harus sempat nah dalam perjalanan memang masih banyak yang bolong-bolong setelah kita verifikasi apa kebolongan-kebolongan yang ada di klub tadi yang hanya 8 ya masih menisahkan sebenarnya itu 7 lagi plus 3 yang baru ya nah dalam pelaksanaan regulasi atau asistensi klub licensing yang kemarin Liga 2 pun yang akan promosi kita sudah asistensi ya memang Liga 2 yang apa promosi sebenarnya juga sudah menyampaikan beberapa poin untuk apa namanya membuat kelepasian sebagai persyaratan kompetisi tetap pada pelaksanaannya masih banyak yang bolong-bolong nah oleh karena itu karena ini menjadi keharusan dan kita juga sudah sampaikan di usian yang lalu klub yang masih bolong akan kita kesengahkan sanksi sanksi administratif ya secara finansial akan kita potong seperti apa yang sudah kita sampaikan bahwa kontribusi ada 2 tier yang fix dan variabel variabelnya dia kena sanksi ya nah kemudian tentunya bukan hanya sanksi yang harus kita berikan sanksinya ini akan kita berikan kepada klub-klub yang memenuhi tadi jadi kita punya kuota variabel kontribusi kemudian kita refer kepada yang memenuhi bagi yang belum memenuhi ya kita lakukan asistensi ya karena kalau portalnya AFC kan sudah gak bisa kita terjang ya kan tetapi untuk asistensi atau pendalaman perbaikan klub-klub yang belum lolos itu yang طungan kita lakukan karena memang kalau di bongkar lebih dalam banyak yang poin kekurangan kecil karena ya mungkin kurang atensi juga dari pemilih klub dan juga official klub yang menjalankan klub-ÁFC ini nah oleh karena itu musim depan ya gak ada kompromi Kita sudah sampaikan Sama PSSI bahwa musim depan Kita akan bukan hanya secara finansial Yang akan kita sanksi Namun pengurangan poin Jadi kalau kita lihat Di pir sanksinya itu Kalau yang merah itu parah Mungkin yang kuning Semi parah Yang parah kita kurangi 32 poin Yang kuning kita kurangi 1 poin Yang lolos akan menikmati Finansial dari potongan-potongan tadi Nah sehingga musim depan Kita punya keyakinan Dan optimis ya Pasti 18 poin ini Akan kaat untuk itu Nah oleh karena itu PSSI sudah melipahkan Semua Departemen poin presensi Mungkin bisa kita akselerasi Kedalaman kita dan poin Oke terima kasih Baik Pertanyaan pertama untuk Pak Ferry Yang tadi Financial control itu Menarik Pak Kira-kira nanti Seperti apa mekanismenya Apakah kita akan mengadopsi Seperti di La Liga Kemudian nanti Sanksinya seperti apa Kemudian yang kedua Mungkin pertanyaan untuk Pak Ferry Setelah Liga 1 dan Liga 2 ini Sudah rampung Jadwalnya Dan kemudian untuk Elipro akademis sendiri Seperti apa Pak Terima kasih Oke Memang Financial control ini Perlu pendalaman Lebih Dalam kembali Dan kita Benchmarknya Sudah 1 tahun Lebih Banyak referensi-referensi Kaitannya dengan financial control tadi Mungkin Kalau lebih dikenalnya Adalah salary cap Atau Financial bank Kenapa kita menggunakan Financial control Pertama Ini interaksi Dan kaitannya dengan Yang namanya club licensing Di dalam club licensing Ada satu aspek Financial Nah financial itulah Yang akan kita control Seberapa besar Yang namanya Apa Revenue club Dan seberapa besar Expensesnya club Nah keseimbangan itulah Yang akan kita control Kita sudah membentuk Namanya FCB Financial control body Untuk memastikan Bahwa Semua Financial yang dikeluarkan Oleh club ini Sesuai dengan Apa yang akan diproyeksikan Nah itu pola kita Nah itu Kalau nanti Teman-teman mau lihat Kita akan Lakukan di musim depan ini Kemudian Di Club sendiri Kita juga sudah Beberapa kali Melakukan pendalaman Dan inilah yang tepat Sekarang ini Untuk bisa kita terapkan Ada cap Ada batasannya juga Di dalam financial control tadi Ya tahun ini kita Caps 50 miliar Klub itu Maksimal Belanja yang pemain Ya Nah Kalau hanya Capsnya saja Sementara gak di control Secara finansial Mungkin nanti akan ada Angertable dan sebagainya Oleh karena itu Kita masuk di dalam Pendalaman Financial control tadi Di financial control tadi Sendiri Ada unsur PSSI Ada unsur 3 Dan unsur Akuntan publik Yang ini pandang Sehingga Access fairnessnya juga Bisa tersiapkan Oke Ada Elite Pro Academy Belum ya EP ya Sorry Jadi Elite Pro Academy Ini musim depan Kita akan menjalankan Tiga tier 16 18 Dan 20 Ya Polanya Akan jauh lebih baik Daripada musim kemarin Dimana musim kemarin itu Hampir 6 bulan Ya 5 bulan setengah Tepatnya Musim depan ini Kita akan Menggunakan Durasi Sampai dengan 6 dan 7 bulan Bahkan kita lagi Rancang Apa namanya Skema yang ada Nah Selain Elite Pro Academy Yang akan kita jalankan Kita juga Sudah Beberapa kali Berinteraksi Dengan beberapa Konsultan Kaitan dengan Result Untuk memastikan Bahwa Sistem pelaksanaan Elite Pro Academy Selain musim depan ini Jauh lebih baik Dari Yang kita lakukan Sekarang ini Kita Sudah Berinteraksi Dengan Dengan Econo Kemudian Ada juga Yang dari Perancis Leftboard Nah Nah Nanti kita lihat Kedepan Satu bulan Kedepan Kita pasti akan Sudah Memastikan Kita akan Berjalan sama Dengan siapa Untuk memastikan Elite Pro Academy Ini bagus Kenapa Tiga tier tadi Pertama U16 Muaranya Adalah Ke tim nasional 17 18 Muaranya Ke tim nasional 20 Kemudian Yang under 20 ini Muaranya Untuk persiapan Ke tim nas 21 22 23 Nah Kemudian Kita juga akan Mengenalkan Mulai musim depan Untuk Liga 2 Kita Under 16 Supaya Klub Liga 2 Siap Untuk Mempersiapkan Diri musim-musim Berikutnya Jika mereka Masuk ke Liga 1 Nah itu Bagian dari Interaksi Untuk Masuki Musim-musim Mendatang Ya Ini mas Oke Ini dulu ya Satu Dari Mulanya Assalamualaikum Saya Adi dari Bulan Untuk Pak Ferry Dan Pak Ferry Tadi Kalau saya Tidak Salah Dengar Pak Eric Dilang Bahwa Ketika Piala Ferry Tahun Liga Langsung Kompetis Tetap Jalan Dari Liga Nanti Gimana Pelatih Timnas Pemang Liga Apakah Timnas Tidak Akan Turun Dengan Kuat Terbaik Di Piala F Yang Aliga Sepetap Dilan Tau Gimana Tau Gimana Mekanismenya Untuk Pak Ferry Pak Terkait Penambahan Kuat Asing Menjadi Lapan Pemain Yang Saya Dengar Bahwa Salah Satu Faktor Alasannya Adalah Mahalnya Pemain Lokal Meninggak Jadi Jadi Salah Satu Alas Tapi Di Pemain Lokal Saya Lalu Sudah Menunjukkan Penolakan Pemain Asing Ini Tanggapannya Gimana Pak Dan Kapan Kira-kira Finalisasi Lapan Pemain Asing Ini Akan Dilakukan Terima Kasih Untuk Sea Games Dan AFF Kita Masih Menunggu Kutusan AFF Dan Juga Sea Games Itu Usia Berapa Yang Akan Dimainkan Di Sea Games Jadi Memang Sea Games Menjadi Target Juga Buat Kita Dimana Tentu Salah Satu Membentuk Tim Jangka Panjang Melalui Beberapa Event Kompetisi Salah Satunya AFF Jadi Kami Masih Memunggu Nanti Usianya Dulu Ya Ya Pasti Kalau kita Lihat Dari Strategi Yang Sudah Berjalan Di Sea Games Biasanya Usianya Bukan Tim Senior Kalau Ditanya Gimana Pak Kalau Nanti Negara-negara Lain Di AFF Mengeluarkan Tim Selama Ini Tim Senior Kita Pun Mayoritas Generasinya Di bawah 25 Tahun Jadi Kalau Kemarin Turki Sama Georgia Siapa Yang Guler Itu Usianya 19 Tahun Guler Juga Jadi Saya Rasa Sepak Bola Ini Sebuah Dinamika Yang Menarik Yang Saya Rasa Kita Melihat Umur Menjadi Kendala Jangan Jangan Kendala Dan Tentu Seperti Pemain Seperti Marcelino Lain-lain Yang Bisa Main Kita Tidak Mau Taruh Kebawah Lagi Mereka Akan Tetap Main Di Atas Karena Itu Yang Kita Mau Dorong Semakin Banyak Talenta Yang Kita Targetkan Kalau Bisa 150 Talenta Itu Yang Kita Dorong Biarkan Pemain Yang Sudah Baik Tidak Turun Lagi Biar Main Di Kita Sudah Senior Jadi Jangan Terlalu Banyak Yoyo Juga Akhirnya Pembinaan Pembinaan Di bawahnya Ini Tersandung Gak Ada Bintang Bintang Baru Kita Mesti Berani Kalah Menang Sepak Bola Biasa Cuma Kalau Kalah Terus Jangan Ya Kaitan Dengan Regulasi Sabar Kita Lagi Bunggu Finalisasi Regulasi Dari IMC Kalau Ditanya Karena Dorongan Mahalnya Pemain Lokal Itu Jadi Bahwa Penetapan Regulasi Menjadi Delapan Itu Ada Landesannya Bahwa Kalau Mungkin Teman-teman Pasti Teman-teman Juga Sudah Melirik Portalnya Atau Websitenya IMC Dimana IMC Sedang Menggodok Regulasi Tandik Nah Kita Bukan Mendanglui Tapi Kita Sudah Mempersiapkan Untuk Mensinkronisasi Kebutuhan Pemain Asing Yang Ada Di Regulasi Jadi Dasarnya Bukan Karena Mahalnya Pemain Lokal Sebagainya Enggak Ya Hot Ya Oke Makasih Tinggal Satu Ya Satu Satu Terakhir Satu Satu Lagi Dua Belakang Selamat Selamat sore Saya Taufik Dari Peran Jawapos Pertama Bapak Ferry Dulu Pak Pila 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 Presiden Apa Jadi Dibelar Pas Sebelum Dari Satu Itu Bapak Ferry Bapak Erik Ini Terkait Night Fixing Pak Manajib Sleman Yang 2008 Masih Sudah In Apakah Apakah Presiden Tindakan Buat Klop Terima Kasih Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Kalau berkaca Dari masing Sebenarnya Kita ada Piala Rasa Libur Sebenarnya Ada Benchmark Ada Contoh Liga Libur Sebulan Tapi Masih Menutupi Kenapa Kalau Untuk AIP Ini Alasannya Liga Tidak Libur Yang kedua Buat Pak Peri Soalan Regulasi Salah Satu Poin Di Lisen Itu Ada Soal Stadion Dan Lapangan Latihan Bagaimana Seketat Apa Penerapan Soal Lapan Latihan Tegang Stadion Karena Banyak Tidak Punya Lapan Latihan Dan Pindah Terus Pak Terima kasih Ini dulu Yang selesai Taufik Taufik Koordinator PSC Pers Pertama Mengenai Piala Presiden Sebenarnya Piala Presiden Itu Kita Sudah Rancang Artinya Secara Bisnis Secara Apa Namanya Exposure Ini Kita Sudah Persiapkan Tetapi Dalam Perjalanan Beberapa Minggu Terakhir Ini Memang Sulit Untuk Dijalankan Karena Ketersediaan Stadion Bahwa Stadion Itu Sekurang Kurang Ada Empat Itu Menjadi Keharusan Untuk Piala Presiden Dilaksanakan Nah Fakta Yang ada Sekarang Ini Stadion Yang Tersedia Karena Piala Presiden Juga Sejatinya Kita Menggunakan FAR Harus Stadion Yang Pengenai Syarat Yang Ada Itu Tinggal Bali Dan Jalan Harupat Awalnya Kita Mau pakai GBT Dan Manahan Sulu Ini Pelaksanaan Tahun-Tahun Kemarin Itu Bagus Sekali Sehingga Sudah Kita Kutuskan Tidak Kita Laksanakan Biala Presiden Nah Tadi Sleman Oke Sorry PSS Sleman Ini Badan Judisial PSSI Sedang Menginvestigasi Lebih Dalam Tentang Apa Namanya Ingrahnya PSS Sleman Terhadap Max Fixing Kasus-kasus Yang Lalu Mungkin Dalam Beberapa Saat Kedepan Kita Liga Akan Menetapkan Berdasarkan Keputusan Dari Badan Judisial PSSI Bahwa Regulasi Standar Yang Ada Di Internasional Itu kan Udah Ada Nah Kita Tinggal Tunggu Seperti Apa Kebijakan Dari PSSI Tentang Apa Namanya Badan Judisial Tadi Yang Pasti Liga Akan Patuh Dan Kita Akan Strik On Aturan Apa Yang Menjadi Hukuman Apa Yang Menjadi Sanksi Dan Seterusnya Sabar Tunggu Jilid berikutnya Nah Tadi Tadi Susila Apa Tadi Oke Jadi Licensing Salah Seterusnya Seterusnya Perseratan Lain Adalah Masalah Infrastruktur Tepatnya Stadion Nah Memang Stadion Adalah Panggung Matian Dan Sebagainya Itu Salah Satu Yang Juga Banyak Bermasalah Dengan Klub Klub Ya Karena Memang Stadion Kita Ini Sedang Ada Proses Pembangunan Nah Liga Mengambil Jalan Tengah Untuk Memberikan Privilege Untuk Musim Ini Karena Musim Ini Hanya Kita Kena Sanksi Nah Kaitan Dengan Lampang Matihan Di Dalam Pelaksanaan Kompetisi Musim Depan Itu Menjadi Bagian Yang Menjadi Keharusan Juga Kita Mintakan Sama Klub Bahkan Kita Akan Membuat Kebijakan Kaitannya Dengan Perbaikan Infrastruktur Akan Kita Asistensi Kita Bikin Tim Arsitektur Untuk Memastikan Klub Klub Itu Selain Hanya Stadion Selain Hanya Stadion Yang Utama Kemudian Lapangan Latihan Itu Menjadi Keharusan Juga Dimana Lapangan Latihan Ini Akan Kita Potong Dari Kontribusi Untuk Memastikan Bahwa Sarana Lapangan Latihan Itu Akan Tersedia Nah Sistemnya Memang Kalau melihat Posisi Sekarang Ini Masih Belum Ideal Nah Musim Depan Pasti Strik Strik Dengan Semua Apa Yang Kita Standardkan Sesuai Standarnya AFC Oke Abdul Silah Kembali AF Tadi Saya Berjelaskan Bahwa Tidak Di Semua Kompetisi Kita Menargetkan Hasil Maksimal Karena Satu Talenta Kita Jumlahnya Belum Cukup Kalaupun Ada Kita Harus Menarik Lagi Yang muda-muda Yang Sekarang Sudah Senior Main Lagi Saya Rasa Tidak Fair Mereka Juga Kalau Dipaksakan Main 365 Hari Juga Nggak Mungkin Jadi Memang Ini Pilihan Tetapi Tadi Yang Saya Pastikan Kita Bukan Berarti Tidak Membuat Tim Yang Terbaik Untuk Target-target Tertentu Tentu Sea Games Menjadi Prioritas AFF Menjadi Sasaran Antara Kemarin Ketika Kita Main Di AFF Di Thailand Kita Masuk Final Ya Dengan Segala Kontraversinya Kan Tau Lah Tapi Kita Nggak Takut Kita Harus Main Dan Kita Harus Terus Mempunyai Talenta Talenta Yang Banyak Kita Nggak Mau Terjebak Ini Bukan Ngomong Besar Kebatin Kruasia Kan Tua Semua Seorang Kita Kita Bisa Lihat Udah Mulai Lambat Event Perisik Yang Dulu Disayat Kiri Sekarang Di Back Kiri Hal Hal Ini Kembali Kalau Negara Sebesar Kruasia Ada Stagnisasi Daripada Talent Apalagi Indonesia Artinya Kita Mesti Berani Membongkar Terus Sampai Bahwa Kenapa Tadi Elite Pro Akademi Sekarang Sudah Ada Tidak Hanya Di Liga Satu Liga Dua Untuk U 16 Karena Itu Harus Terus Kita Membongkar Talenta Dari Bawah Harus Bisa Masa 280 Juta Itu Itu Ada Yang Nah Ini Yang Kita Coba Tidak Mudah Saya Tahu Tapi Kita Harus Tumah Keberanian Terakhir BSS BSS Menikapi Kongres Biasa BSS Pada Tanggal 10 Juli Jum Tentu Kita Mengharap Pemperubahan BSS Jadi Bagaimana Situasi Dan BSS Terkait Pembinaan Kompetisi Usia Muda Di Indonesia Apakah Ada Blueprintnya Kedepannya Dan Juga Kita Pasti Tahu Vilanesia 2017 Sepertinya Tidak Dipercayaan Dengan Baik Itu Yang Kedua Bagaimana Hubungan BSS Dengan Jajaran Bawah Seperti Aspro Dan Aspro Terkait Pembinaan Kompetisi Usia Dini Di Indonesia Apakah Selama Ini Pelaksanaan Kompetisi Usia Dini Dari BSS Dini Adalah Pendanaan Pembentukan Kompetisi Yang Berjujan Komitmen Kita Sama Aspro Saya Sudah Sampaikan Kemarin Bahwa Selain Pendanaan Aspro Yang Naik Dari 300 Ke 500 Juta Saya Rasa Itu Terbesar Sepanjang Sejarah Tapi Itu Menjadi Catatan Dimana Nanti Pak Sekjen Memastikan Dari 500 Juta Itu Ada Kurang Lebih 100 Juta Di Prioritaskan Untuk Bagaimana Merekut Technical Director Jadi Si Aspro Harus Punya Technical Director Dengan Pendanaan Yang Kita Berikan Sekalian Kita Mencari Technical Director Dari Pusat Yang Sehingga Mereka Ada Tentu Policy Atau Persiapan Sistem Yang Kita Mau Lakukan Lalu Lalu Kalau Ditanya Bagaimana Liga Tiga Liga Empat Sama Kemarin Kita Melakukan Robosan Dimana Kita Punya Kesepakatan Sekarang Dengan Pak Tito Terima Kasih Atas Tugas Dari Bapak Presiden Untuk Merevisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 Dimana Pendanaan Untuk Liga Amatir Diperbolehkan Melalui APBD Berarti Liga Tiga Liga Empat Sebagai Liga Amatir Itu Akan Bisa Mendapat Pendanaan Nah Nanti Sistemnya Kita Sudah Rapatkan Nanti Diumumkan Sendiri Artinya Komitmen Kita Lakukan Sama Kalau Kita Bicara Bagaimana Pembangunan Kompetisi Di bawah Ya Sama Saya Rasa Kita Harus Terihatin Putri Dimana Sekarang Baru Pertama Kali Putri Sudah Mulai Ada Yang Nama Grassroot Di usia U12 14 Yang Baru Terjalan Di 8 Titik Jadi Hal-hal Seperti Ini Kita Jalankan Jadi Tidak Mungkin Membangun Sepak Bola Hanya Dari Atas Pasti Hanya Dari Bawah Tetapi Bagaimana Kesinambungan Apakah Grassroot Yang Lahir Ataupun Ada Peman Peman Kita Di Luar Negeri Mau Kembali Kita Nggak Boleh Menutup Mata Ya Karena Kita Sebagai Bangsa Besar Kita Juga Harus Kembali Tadi Bagaimana Harkat Dan Matabat Kita Di Mata Internasional Juga Bisa Dipandang Dan Karena Itu Kita Bisa Lihat Kemarin Coach Nova Juga Ada Beberapa Pemain Dari Luar Negeri Yang Mau Bergabung Dan Saya Rasa PSSI Sangat Transparan Perukutan Pemain Ada Gembar Gembor 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 Gini Gini Saya Belang Nggak Pokoknya Nanti Lihat Aja Ketika Coach Nova Sama Coach Indra Safri Memutuskan Pemain Pasti Saya Pastikan Semua Pemain Yang Dipilih Ada Pemain Terbaik Coach Indra Safri Juga Kemarin Uji Coba Dua Tiga Pemain Dari Luar Negeri Yang Mau pulang ke Indonesia Kita Terbuka Juga Dan Ini Tanpa Menutup Mata Talenta Talenta Yang Ada Di Indonesia Makanya Kita Dorong Terus Jadi Kita Nggak Ada Islanya Pilih Kasih Kita Terus 150 Pemain Yang Bisa Menjadi Talent Pool Kita Baik Untuk Senior U22 U23 U20 Dan U17 Jumlahnya Rp150 Baik Teman Teman Terima Kasih Karena Waktunya Ada Bang Ferry Minta Ayo silahkan Soal Musim depan Liga 1 Atau Liga 2 Mungkin Sudah siap Atau belum Dihadirkan Supporter OE Itu saja Terima kasih Langsung aja Satu lagi Yang saya Depan Ini mas Mas Ya akhirnya Ada yang saya Pengen nanya ya Pak Oke Ini pertanyaan Untuk Pak Yarik Saya pengen nanya Pak Berdasarkan Kita lihat Dari pertanyaan Pertanyaan yang lalu Ada Beberapa Pertanyaan dari Indonesia Melawan Liga Bukan Klub lainnya Yang dari luar itu Banyak isu yang tersebar Di media sosial Mengenai Ada Kecurangan dari Wasit Nah itu Saya pengen nanya Tentang Ada kaitannya Dengan Perkataan Pak Yarik Tadi Mengenai Musim tahun ini Adalah Pengen lebih sehat Nah saya pengen tanya Mengenai Pemberantasan Mafia Judi Bola Kedepannya Gimana Pak Apakah ada hotline Yang kita misalkan Kayak ada masyarakat Mengetahui Ataupun Wartawan sendiri Mengetahui Dapat menaporkan Tersebut Lalu pertanyaan kedua Adalah mengenai Perekurutan Pemain Nah Kenapa Adanya Lebih Diperbanyak Slot Dari pemain asing Menjadi lapangan Orang tersebut Kenapa Tidak dilirik Pemain-pemain Dari Tim Dari Papua Apakah Ada unsur Rasisme Karena saya Sendiripun Dari wartawan Berharap Tidak ada Kaitannya dengan Rasisme tersebut Terima kasih Oh Satu lagi Mohon maaf Pak Mengenai Soal Apa namanya Final decision Untuk Perekurutan Pemain tersebut Siapa yang Mengadu Keputusan tersebut Terima kasih Kalau Pemain asing Pak Ferry Kalau Perekurutmen Transparasi Tim nasional Pak Marji Yang lain Nanti saya Landasan kita Landasan Liga Indonesia Kedepat ini Dasarnya adalah Regulasi Yang akan Ditetapkan oleh AFC Ya justru kita Mengantisipasi Kita ini udah Dapat Bocor-bocoran Bisik-bisik Tetangga Tentang regulasi Yang akan Ditetapkan oleh AFC Bahwa Pemain asing Itu akan Menjadi berapa Dan sebagainya Oleh karena Karena itu Kita Lebih cepat Dari Apa yang Difikirkan oleh Tetangga-tetangga kita Makanya kita Menetapkan Lapan Pemain asing Tadi Jadi Itu untuk Bisa Memberikan Kompetisi Kompet kita Di AFC Dan seterusnya Oke Itu juga kan Pak Mas Terima kasih Pak Ketum Saya menambahkan Berkaitan dengan Pemilihan Pemain timnas Yang selama ini Teman-teman Banyak mempertanyakan Ada suara-suara Sumbang Titipan Dan sebagainya Perlu saya Sampaikan kepada Teman-teman semua Berkaitan dengan Pemilihan Pemain Yang akan Dipakai Untuk memperkuat timnas Itu sudah Melalui proses Yang cukup panjang Dan itu Mendasari Penilaian Dari Tim Yang sudah ada Baik Itu Head coach Dan para asistennya Sehingga Apapun yang Diputuskan Oleh Tim kepelatihan Itu adalah Proses Yang Betul-betul Alami Dan tidak ada Unsur Titip-menitip Ini saya Sampaikan kepada Teman-teman semua Karena Saya jujur aja Juga merasa Panas telinga saya Kalau Selama ini Masih dikait-kaitkan Ini PSSI Masa kini Jangan Diulang-ulang Lagi Seperti dulu-dulu Sudah tidak ada Lagi seperti itu Pak ketua umum Komitmennya Keras Dan selalu Menyampaikan Kepada saya Pak Marci Jangan Sampai ada Titip-titipan Saya jamin 1000% Tidak ada Bahkan Kalau Berkaitan Dengan itu Itu pun Saya juga Menggunakan Metode yang lain Contoh Kayak U16 Yang sudah Dirilis kemarin Dari 23 pemain Itu masing-masing Itu pun Saya cek Ini dari SSB mana Lantas Apakah ini ada Kaitannya Sebelum Hal itu Terjadi Maka Di samping Performa Kualitas Dari Para pemain Yang dipilih Itu adalah Sesuai dengan Kebutuhan Pada masing-masing Posisi Saya pun juga Mencari cara Agar supaya Betul-betul Fair Dan saya Yakinkan Bagaimana Teman-teman Semua Pemain U16 Itu semuanya Adalah Mendasari Dari Penilaian Headcode Dan Para asistennya Itu benar-benar Fair Jadi Janganlah Ada lagi Yang Mengait-ngaitkan Saya kira Itu Berikut juga Yang U20 Sama Yang diikut Indra Safri Metodenya pun Juga sama Jadi teman-teman Harus percaya Sehingga Apa yang kita Lakukan Itu betul-betul Ingin memperbaiki Dan ingin Mencari Bibit-bibit Yang memang Betul-betul Sesuai Yang kita harapkan Kalau tidak Sesuai Ya harus Dicoret Dan diikutkan Saya kira itu Terima kasih Untuk yang Uwe Itu Dari Surat Viva Jelas Transformasi Yang ada Di PSSI Ini kan Masih Dalam Peninjauan Kemarin Baru saja Viva Mengirim Tim Untuk Mencek Beberapa Fasilitas Apakah Sesuai Dengan Standar Viva Kita juga Tidak boleh Menutup mata Saya rasa Beberapa Pertandingan Di Liga Di tahun Kemarin pun Masih Banyak Isu-isu Yang Sporter Terlukai Bahkan Ada Pimpinan Polisi Terlukai Belum Kemarin Ada Masyarakat Yang Mobilnya Merak Apa Di Dalamnya Ada Anak Kecil Ya Kacanya Pecah Ada Perusakan Untuk Kereta Api Saya Belum Mendapat Surat Dari Viva Artinya Kalau Viva Tiba-tiba Melihat Ini Dikaitkan Lagi Dengan Kerusuhan Kerusuhan Dulu Bisa Viva Mengalui Posisi Kita Di Stop Lagi Secara Nah Jadi Kalau Saya Lebih Baik Kita Introspeksi Di Liga Di Tahun Depan Bukan Season Ini Akan Menerapkan Semua Sistem Daripada Tiketing Ini Sudah Melakukan Data Yang Tepat Jadi Sudah Tidak Hanya Jual Beli Tiket Biasa Kalau Kemarin Tim Nasional Bisa Kita Tahu Sporter Ini Sporter Ini Kenapa Di Liga Tidak Bisa Jadi Nanti Standarisasi Daripada Online Tiketing Juga Di Liga Di Semua Klub Harus Terjadi Sehingga Database Daripada Klub Disitu Supporter Itu Juga Ada Surat Di Viva Masuk Itu Harus Menjadi Sebuah Pemenahan Berikutnya Jadi Kita Tunggu Saja Seperti Apa Review Dari Viva Kondisi Kepada Support Saya Pasti Mendukung Supporter Untuk Bisa Hadir Tetapi Kalau Melihat Dari Kejadian Kejadian Yang Masih Terjadi Selama Musim Kemarin Saya Rasa Kita Musih Introspeksi Diri Kita Belum Baik-baik Saja Ya Masih Banyak Kendala Yang Tentu Terjadi Kericuhan Di Sana Sini Yang Kita Harapkan Semua Semua Supporter Klub PSSI Harus Bekerja Sama Memastikan Keamanan Supporter Supaya Kita Tidak Dihukum FIFA Lagi Kita Masih Dibawa Bayang-bayang Hukuman FIFA Sebenarnya Cuman Ini Kita Dikasih Kesempatan Aja Untuk Main Saya Menekankan Projudism Di Sepak Bola Tidak Boleh Ada Apakah Ancaman Supporter Kepada Pelatih Negara Lain Jangan Apakah Kita Menggeruduk Hal-hal Yang Tidak Baik Ketika Terjadi Apa Kita Harapkan Jangan Dalam Hal-hal Isu-isu Rasisme Atau Sampai Ancaman Fisik Itu Jangan Kalau kita Protes di Website Apa Itu Namanya Bagian Dari Protes Tapi Kalau Sudah Menuju Rasisme Ketika Kita Lawan Gini Ataupun Kemarin Dengan Filipin Kita Sebaiknya Jangan Bagaimana Kita Mesti Tunjukkan Kemarin Ketika Pemain Filipin Jatuh Pemain Indonesia Kelas Duluan Yang Melingkari Pemain Cedera Udah Kayak Di Piala Piala Dunia Pemain Indonesia Dulu Nomor Inisiatif Kita PSSI Memastikan Pemain Yang Cedera Dirawat Langsung Ambulan Langsung Di bawah Rumah Sakit Besoknya Kita Cek Itu Kita Harus Menjadi Tuan Rumah Yang Baik Karena Kita Ingin Membawa Sepak Bola Ini Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Sepak Bola Yang Kemarin Di Tim Nasional Kita Bisa Tonton Nikmat Ada Kaum Ibu Ibu Bapak Membawa Anaknya Semuanya Pulang Aman Kalau Tim Nasional Bisa Mestinya Di Liga Pelan Pelan Juga Bisa Kita Harus Ciptakan Sepak Bola Yang Juga Aman Untuk Masyarakat Semuanya Jangan Justru Gara Gara Sepak Bola Pasarnya Sepi Jalannya Sepi Mal Sepi Karena Takut Nah Ini Yang Kita Harus Ciptakan Sepak Bola Yang Baik Untuk Semua Cukup Karena Sudah Maghrib Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Pak Ketum Pak Meri Pak Serjeng Pak Marji Terima kasih